Kita akan menggunakan range ini sebagai table array saat mencari kelas penumpang Sehingga kita akan membutuhkan fungsi match Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan Hermawan Dan berikan kalian semuanya di channel kesengan kalian Belajar Excel Seperti biasa di video kita kali ini Kita akan membahas tentang permasalahan dan solusi saat kita bekerja menggunakan Microsoft Excel Dan kali ini adalah episode ke sembilan dari segmen tes kerja Excel Di segmen ini akan dibahas soal-soal untuk tes masuk kerja menggunakan Microsoft Excel Yang didapatkan dari berbagai macam sumber Dan kali ini kita akan membahas tentang tes untuk masuk kerja posisi admin sebuah perusahaan travel Sebelum memulai tutorialnya Ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Yang membahas tentang tips dan trik serta materi terbaik tentang Microsoft Excel Dan kalian bisa makin mahir dalam menggunakan Microsoft Excel Untuk mempermudah kalian mengikuti tutorial ini Kalian bisa mendownload file yang digunakan dalam tutorial ini melalui link yang ada di deskripsi Dan jika kalian memiliki soal yang ingin dibahas seperti ini Kalian juga bisa mengirimkan filenya melalui email yang ada di deskripsi Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya Disini sudah disiapkan contoh soal ujian masuk kerja untuk tes admin sebuah perusahaan travel Nantinya kita diminta untuk mengisi kolom D sampai dengan H Dimana untuk mengisinya disediakan instruksi pada sel A21 sampai dengan A27 Pertama-tama kita mencari kelas penumpang berdasarkan 3 huruf pertama pada kode tiket di kolom C Dimana pada tabel kelas yang berada pada range A12 sampai dengan D13 Disebutkan bahwa kode untuk kelas ekonomi adalah EKO Kode untuk kelas bisnis adalah BIS Dan kode untuk kelas eksekutif adalah EXC Kita akan menggunakan range ini sebagai table array saat mencari kelas penumpang Kita arahkan kursor pada sel D2 Jika kita lihat, data pada tabel kelas berbentuk horizontal Sehingga kita akan menggunakan fungsi HLOOKUP Kita ketikan sama dengan HLOOKUP, buka kurung Untuk lookup value, seperti instruksi pada sel A22 Yaitu menggunakan 3 huruf awal dari kode tiket Maka kita bisa mengambil 3 huruf awal dari kode tiket tersebut menggunakan fungsi LEF Kita ketikan sama dengan LEF, buka kurung Untuk teks, kita masukkan kode tiket yaitu sel C2 Dan untuk 6 charsenya, karena kita diminta untuk mengambil 3 huruf awal dari kode tiket Maka kita masukkan 3 Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi LEF Dan kembali ke fungsi HLOOKUP Untuk table array, kita masukkan range dari tabel kelas Yaitu range A12 sampai dengan D13 Tekan F4 untuk mengunci table array tersebut Untuk row number index, karena data yang kita inginkan berada pada baris kedua dari tabel array tersebut Maka kita masukkan angka 2 Dan untuk range lookup, kita isi dengan angka 0 Lalu tutup kurung untuk mengakhiri fungsi HLOOKUP dan tekan Enter Maka akan didapatkan hasil seperti ini Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya Berpindah ke kolom E Di sini, kita diminta untuk mengisi jenis tiket Apakah tiket anak, dewasa, atau lansia Berdasarkan pada huruf terakhir dari kode tiket Kemudian dicocokkan dengan tabel jenis tiket pada range A16 sampai dengan E19 Kali ini, karena tabel sumbernya berbentuk vertikal Maka kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP Kita arahkan kursor pada sel E2 Lalu ketikan sama dengan VLOOKUP, buka kurung Untuk lookup value, kita akan mengambil satu huruf terakhir dari kode tiket Menggunakan fungsi write Kita ketikan sama dengan write, buka kurung Untuk text, kita masukkan sel C2 Dan untuk numcharsnya Karena kita hanya perlu mengambil satu huruf, maka kita masukkan angka 1 Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi write Dan kembali ke fungsi VLOOKUP Untuk table array, kita gunakan tabel jenis tiket Kita masukkan range A16 sampai dengan E19 Dan tekan F4 untuk mengunci sel referensinya Untuk kalem number index, karena data yang kita inginkan berada pada kolom kedua Maka kita masukkan angka 2 Dan untuk range lookupnya, kita isi dengan angka 0 Tutup kurung dan tekan enter, maka akan mendapatkan data seperti ini Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya Selanjutnya, kita diminta mencari harga awal berdasarkan kelas dan jenis tiket Sesuai pada tabel jenis tiket Jika kita perhatikan Jika kita menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mencari harga Maka kita tidak bisa menggunakan kalem number index yang fix seperti biasanya Karena harga pada masing-masing kelas berada pada kolom yang berbeda Untuk itu, kita harus menggunakan kalem number index yang dapat menyesuaikan dengan kelas tiketnya Sehingga kita akan membutuhkan fungsi match Fungsi match sendiri akan menghasilkan angka pada baris atau kolom keberapa Data yang kita cari berada pada table array yang kita masukkan Kita arahkan kursor pada cell F2 Lalu ketikan sama dengan VLOOKUP, buka kurung Untuk lookup value, kita gunakan jenis tiket yaitu cell E2 Untuk table array, kita gunakan tabel jenis tiket Kita masukkan range-nya yaitu B16 sampai dengan D19 Lalu tekan F4 untuk mengunci Nah, untuk kalem number index seperti yang kita bahas tadi Bahwa kita membutuhkan kalem number index yang bisa menyesuaikan dengan kelas tiketnya Kita gunakan fungsi match Kita ketikan match buka kurung Untuk lookup value, kita gunakan kelas tiket yaitu cell D2 Lookup array, kita isi dengan header dari tabel jenis tiket Sesuai dengan table array yang kita gunakan untuk VLOOKUP tadi Yaitu range B16 sampai dengan E16 Tekan F4 untuk mengunci range tersebut Match type kita isi dengan 0 untuk mencari nilai yang benar-benar sesuai Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi match dan kembali ke fungsi VLOOKUP Untuk range lookup kita isi dengan angka 0 Tutup kurung dan tekan enter Maka akan dihasilkan data sebagai berikut Lakukan fill handle untuk mengisi cell yang ada di bawahnya Beralih ke kolom G Di sini kita diminta untuk menghitung besaran diskon dalam rupiah Di mana besarnya diskon ini adalah 10% untuk semua transaksi Untuk pelakukannya kita hanya perlu mengalihkan harga awal dengan 10% Dan dapat dihitung hanya menggunakan formula biasa tanpa perlu menggunakan fungsi apapun Kita arahkan kursor pada cell G2 lalu ketikan sama dengan Masukkan cell yang memuat harga awal yaitu F2 dan kalikan dengan 10% seperti ini Tekan enter untuk menyelesaikan formulanya dan lakukan fill handle untuk mengisi cell yang ada di bawahnya Yang terakhir kita diminta untuk menghitung harga setelah diskon Untuk menghitungnya kita hanya perlu mengurangi harga awal dengan nominal diskon Sehingga pada cell H2 kita bisa mengetikan sama dengan Lalu masukkan F2 untuk harga awal Dikurangi dengan nominal diskon yaitu G2 dan tekan enter Maka akan dihasilkan data seperti ini Lakukan fill handle untuk mengisi cell yang ada di bawahnya Nah itu tadi cara untuk mengerjakan soal tes kerja Excel episode ke 9 Tulis di komentar jika kalian berhasil mencobanya ya Dan jika kalian ada cara lain untuk menyelesaikannya Kalian juga bisa membagikannya di kolom komentar Dan selesai! Sekian untuk video kali ini Tapi jangan khawatir karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel Kalau Sobat Excel ada pertanyaan seputar Excel Bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Teruslah belajar, teruslah berbuat baik Stay away from drugs and bye-bye!